selamat menikmati let's jump, let's get into it Alibata, who else Alibata, si manusia berjari aduh, gue bingung kalau liat jari-jari itu cepet banget soalnya, so ya kita langsung ya, kita langsung liat coba oke oh, eh bohemian let's go itu yang gue suka ini akan ada banyak lagi taping-taping saya ingat gue ini, dia udah pernah bawakan kok, udah pernah bawakan lama banget dan gue pernah nonton juga versi ini, maksudnya lagu ini dan ini adalah versi lainnya gue udah gak lupa ya temponya so far sih masih sama ya, tingkat akurasinya jadi, kelebihan Alibata tuh tingkat akurasinya gokil ya dan dia bisa menemukan semua nada jadi gak ada, apa ya tidak ada nada yang bisa sembunyi tidak ada melodi yang bisa sembunyi dari tangannya Alibata look at, nah, this is my favorite cuma ini sembunyi ya cuy, cuma disentuh dan aduh, kalau lo ada yang belum melihat kali Alibata sih kayaknya kebangetan juga ya gue aja waktu itu tuh bukan telat mereaksi tapi lebih telat karena baru punya youtube channel jadi waktu itu gue baru buat tuh nonton-nonton dan jarinya itu loh gue bingung kayaknya itu jarinya ada gue pernah bilang jarinya tuh punya otak ya jadi punya otak, punya gue gak ngerti lagi deh karena untuk orang normal ya kayak gue gue kayaknya sih gak normal sih di bawah normal sih untuk ngapalin kunci lagu ya satu lagu aja kunci ya kunci yang biasa ya kunci A minor F C gitu itu aja kadang-kadang masih selip cuy masih selip ya tapi ini dia tuh gitarnya itu nyanyi jadi ada kayak kita ngedenger bahwa gitar ini lagi nyanyi terus diiringin lagi sama si gitarnya itu yang yang menurut gue sih masih belum masuk akal sampai sekarang dan gue benci banget lihat gitar gue gak bisa diajak kerjasama gak seperti Alibata yang sepertinya senar-senar gitarnya tuh nurut sama dia gitu selamat menikmati kok bisa ya kok bisa ya seperfek itu sejernih itu dan gue sendiri kalau dia ada yang miss kayaknya gue juga gak tau ya karena ini detail banget dan ini satu kali tick loh cuy ini satu kali tick jadi gak ada kesalahan dari awal ini masih normal nih dari video lu gak bisa lihat ada potongan editing yang stop terus dari ulang lagi atau mulai dari situ ini gak ada mulus ini videonya tanpa tick ulang jadi dan dia bisa mememorize semua nada yang dibutuhkan untuk lagu ini ini gokil sih oh that's aris insane liat ya itu cepet banget loh dia perpindahan grip dan jari kelingking itu bisa nyentuh senar paling atas jari kelingking jari kelingking bisa nyentuh senar paling atas dan jari kelingking gak masuk akal gak masuk akal doesn't make sense at all ya kalau gue ini beyond beyond apa ya pikiran manusia gimana ya dia bisa menemukan semua nada itu dan seperti ini gampang banget gitu seperti ini gampang banget dia dia bisa lakukan itu oh taris oh my god ya lo nyanyi bohemian ramsodi ngiringin aja kita suka selip ya dan ini sedetail itu nada-nada dia temukan semua kembali lagi bawa gitar ini lagi nyanyi dan ada yang ngiringin pake gitar dan bisa temukan semua melodinya untuk alibata kalau show itu gak butuh pengiring cukup dedikasi state dia main disitu orang pasti akan apalagi dia bisa ke American Get Talent gitu-gitu ya dan gondromu sekarang dia itu orang nyanyi loh barusan itu nada yang nyanyi loh bukan mengiringi ya oh works go no way gue udah nonton pernah dia bawakan ini gue udah nonton dan ada channel gue juga ada yang bohemian ramsodi ini gue inget banget dia pernah bawakan inget banget gue dan gue masih terkesima lagi dia bawakan ulang gue gak tau sih apa alasannya dia membuat apa ya cover yang sama dan aduh detailnya itu loh ampun gue sih di otak gue nih gue lagi berantem antara gak percaya dan karena apa yang dia lakukan menurut gue sesusah-susahnya orang main gitar ini mungkin kalau kata Aleb Bata gampang kan main gitar wacok susah ini waduh wah ini sih ah aduh lihat kan perpindahan grip gripnya dulu secepat itu dia tuh kayak lagi-lagi kayak gak ada effort sama sekali ya well this is my thing oke dude come on no way man what the heck what the heck what is that dan jadinya semuanya kerja anyway oh my god oh my god oh my god oh my god aduh ah kalau ada dokter bedah gitu ya yang bisa apa ya dokter apa dokter cloning gitu ya terus di cloning tuh tangannya gue mau itu aku bayangkan akan ada berapa banyak orang yang akan tercengang apalagi para wanita what the heck no mistake at all yang bikin kacau lagi tuh gue waktu itu pernah nonton dia bahwa kan musiknya super mario bros wah anjri itu lebih parah cuy separah-parahnya itu menurut gue salah satu yang terparah ya karena dia bisa bunyikan munculkan bunyi koin ya buat orang sih gak penting banget ya tapi begitu koin itu muncul tring tring wah dia bisa nemukan semua melodinya itu yang menurut gue sih mas Alip ini punya daya memori yang amat sangat bagus ya bagus banget ya karena dia harus memorize itu loh dia harus apal loh dan masalahnya selain afal ya pasti dia mencintai ya dia menyukai apa yang dia lakukan sehingga akan jauh lebih mudah dan dia bisa apa ya memberikan emosi kalau disini kan mungkin terlihatnya dia effortless ya tapi kita bisa lihat bahwa dia dia memberikan penjiwaan disini dia bener-bener careful banget dia coba perhatikan biasanya kalau Alip Batat itu kalau udah nunduk itu dia bener-bener apa ya coba memberikan apa ya kayak nyawa gitu kan dalam lagunya karena banyak banget nadanya kalau yang yang gak terlalu banyak nada dia biasanya gak terlalu pay attention ke grip ke tangannya dia biasanya udah gini aja tapi ini mungkin karena banyak sekali tone banyak sekali harmoni yang harus diciptakan dia bener-bener pay attention kepada gripnya itu dan menurut gue tetap luar biasa resultnya lihat gesturnya lihat mimik mukanya he feel it gue juga akan seperti itu sih bahkan gue mungkin lebih reaktif ya kalau bisa kayak Alip Batat gue akan lebih reaktif karena oh man kalau lu bisa mainin gitar kayak dia walaupun dia ada di kamar kayak gini gue gak tau sih di ruang tamu kok di kamar tapi seluruh dunia tau oh itu ada box gitar gue baru notice itu ternyata tas gitar ya oke dan seperti biasa selalu ada kopi di mejanya dia asbak dan rokok asbak kaleng mana asbak kaleng oh that is sweet mother father WTF ini mah ini yang gini santai ting membuat itu seperti mudah banget buat Alip Batat but not for us but again that's it it's Alip Batat I hope you enjoy gue sih enjoy banget dan oh man gue udah cukup lama juga gak mereaksi Alip Batat dan masih sedasyat itu dia masih sedasyat itu dan kalau meng cover lagu-lagu tuh memang apalagi lagu-lagu kayak gini kan pasti apa ya emosinya kita tuh lebih ke bawah ya ada ada thrill di dalam ada emosi karena kita tau lagu ini eh sebagian lah sebagian tau but who doesn't know Queen siapa sih gak tau Queen well that's it guys sampai ketemu di video gue yang lainnya siasiat buat lo semua and guys it's a wrap bongos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih